Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yakin Indonesia bisa ekspor beras dalam 4 tahun ke depan. Pengamat pertanian Syaiful Bahari menyatakan, bahwa optimisme Menteri Pertahanan itu tidak realistis, klaim sepihak, dan bombastis. Menurut dia, akan sulit bagi pemerintah membuat Indonesia menjadi negara pengekspor beras dan mandiri pangan, apabila kebijakan di hulunya masih carut-marut. Namun, status menjadi eksportir beras seperti India bisa kejadian jika pemerintah serius menambah luas lahan pertanian. Syaiful menilai, dengan luas lahan saat ini yang hanya 10,6 juta ton, sudah tidak lagi bisa menopang kebutuhan pangan dalam negeri yang mencapai 278 juta jiwa. Selain itu, kata Syaiful, pemerintah perlu mengubah ekosistem industri pupuk nasional. Menurut dia, semestinya pemerintah tidak lagi mengandalkan badan usaha milik negara atau BUMN sebagai produsen dan pemasok kebutuhan pupuk petani. Kata dia, industri pupuk harus didesentalisasi. Agar petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, meski tanpa subsidi, katanya saat dihubungi pada Rabu, 6 Maret 2024. Dia juga menyatakan bahwa semestinya pupuk berbahan organik sudah harus dikembangkan. Ketiga, perbaikan kualitas bibit. Ia menilai, bahwa selama ini pemerintah tidak konsisten melakukan riset bagaimana menghasilkan bibit yang unggul. Syaiful mengungkapkan, dibanding dengan negara lain. Indonesia masih tertinggal jauh untuk urusan pengembangan bibit unggul. Keempat, pembangunan irigasi tidak sekadar pada bendungannya, melainkan sampai ke pembangunan saluran tersiernya. Sebab, kata Syaiful, tidak ada gunanya membangun bendungan sedemikian besar, jika tidak menyediakan saluran tersiernya yang menjangkau ke seluruh pelosok desa. Sebelumnya, Prabowo Subianto yakin bahwa Indonesia mampu mengekspor bahan pangan dalam 4 tahun mendatang. Optimisme ini diautarakan dalam agenda Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Ferman, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024. Menelol Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.